Pedang angin berbisik jelit 2. Amarah dan bengki Wang Deo dan puteranya menghabiskan beberapa malam lagi di kota Wuling, karena meskipun sudah ada kesepakatan antara Wang Deo dengan Tuan Besar Wang Jin, mereka masih ingin berdiskusi lebih jauh dalam masalah pelaksanaannya. Untuk menemani Wang Chang Jin, maka Tuan Besar Wang Jin memerintahkan salah seorang puteranya, Wang Renfu dan puterinya Wang Yingying untuk menemani Wang Chang Jin menjelajahi kota Wuling dan sekitarnya. Rupanya Wang Deo tidak hanya mengajarkan ilmu pedang pada puteranya, namun juga mengundang guru-guru untuk mengajarkan ilmu sastra dan pemerintahan. Dengan demikian Wang Chang Jin bisa menjadi sahabat yang menyenangkan untuk diajak terbicara. Lagipula memang wataknya pandai mengambil hati orang, nona muda Wang pun tidak bisa marah berlama-lama, dan mau tidak mau mengagumi pemuda yang tampan, pandai dalam ilmu pedang juga berpengetahuan luas. Dan kedua bersaudara Wang itu pun dengan cepat merasa akrab dengan Wang Chang Jin. Hari itu, mereka bertiga sedang beristirahat di salah satu pondokan yang terdapat dalam taman di perkampungan Wang. Saudara Wang, hari ini apa tidak mau jalan-jalan ke kota lagi? Tanya Wang Renfu. Ya, ya, bukannya kemarin kau berjanji untuk membelikanku sepasang tusuk kodeik berhias mutiara itu, desak Wang Yingying. Tertawa bergelak Wang Chang Jin menjawab, nah, nah, aku pasti tidak lupa janjiku, hanya saja hari ini rasanya aku malas pergi berjalan-jalan, cuaca begitu panas. Kalau kalian tidak berkeberatan lebih baik kita habiskan siang ini di dalam taman ini saja. Huh, kalau begitu kapan kau belikan aku tusuk kode itu, rajuk Wang Yingying dengan bibir mencibir. Wah, mana boleh begitu, saudara Wang ini kan tamu, soal tusuk kode biar aku yang membelikan, sergah Wang Renfu sambil tertawa. Tidak, tidak perlu, tusuk kode itu pasti aku hadiahkan pada nona muda Wang sebelum aku pulang. Tapi sungguh mati, cuaca hari ini terlalu panas untukku. Janjia, sahut Yingying dengan mengerling nakal. Tentu, tentu, janji seorang laki-laki, lebih berat dari ribuan kati, jawab Wang Chang Jin sambil tersenyum. Saudara Wang, taman ini indah sekali, kalian keluarga Wang memang benar-benar kaya, tentu pengurus taman ini pun bukannya orang yang tidak punya nama. Aku sudah pernah melihat berbagai taman, bahkan di rumah para bangsawan, tapi tidak ada yang seindah taman kalian. Kedua bersaudara Wang itu pun merasa senang mendengar pujian itu, siapa orangnya yang tidak bangga mendengar pujian? Wang Yingying terkikik geli, saudara Wang, orang ternama yang kamu maksudkan itu toh kamu sudah kenal. Wang Renfu yang khawatir Wang Deou teringat lagi dengan kekalahannya tempoh hari merasa tidak enak hati dan berusaha agar adiknya tidak berbicara lebih lanjut. Ah adik Ying, jangan banyak bercanda. Tapi Wang Chang Jin justru semakin tampak penasaran dan mendesak, wah, orang itu sudah aku kenal. Tapi baru pertama kali ini aku pergi ke wilayah selatan. Lagi pula dari mana nona muda Wang bisa tahu kalau aku sudah mengenalnya? Lain di wajah, lain pula di hati, sesungguhnya Wang Chang Jin sudah mengetahui siapa tukang kebun yang dimaksud. Karena malam itu sesudah kekalahannya, di kamar mereka menginap, ayahnya mencaci maki habis dirinya. Dia sudah kalah bertarung melawan tukang kebun keluarga Wang. Putera kebanggaannya, kalah melawan seorang tukang kebun. Betapa sakit hati Wang Deou dilampiaskannya malam itu. Betapa sakit hati Wang Chang Jin bertumpuk-tumpuk malam itu. Dalam hati dia bersumpah akan membalas sakit hatinya berkali-kali lipat dan jika Wang Deou seorang yang cerdik dan licin, puteranya pun tidak kalah cerdik dan licin. Wang Chang Jin adalah Wang Chang Jin yang meminta ayahnya agar menyampaikan pada Wang Jin, supaya Wang Ying Ying boleh menemaninya selama mereka berada di Wuling. Pemuda itu dapat menangkap perasaan hati Ding Tao pada Wang Ying Ying, lewat pandang matu dan kebanggaan ik terpancar dari Ding Tao setiap kali Wang Ying Ying bersorak bagi dirinya. Setelah beberapa hari berhasil memenangkan hati kedua bersaudara Wang, dia pun dengan sengaja mengajak mereka menghabiskan waktu di taman. Benar saja, tidak berapa lama mereka menghabiskan waktu di taman, dari sudut matanya terlihat olehnya Ding Tao sedang mengurus tanaman-tanaman yang ada di taman itu. Dengan sengaja, Wang Chang Jin semakin menunjukkan keakraban dirinya dengan kedua bersaudara itu, terlebih kepada Wang Ying Ying. Dalam hati dia pun tersenyum mengejek, Anak tukang kebun, seberapa tinggi bakatmu, selamanya tetap saja hanya akan jadi pelayan, jangan mimpi untuk mendapatkan pujaan hatimu. Tentu saja apa yang ada di benak Wang Chang Jin ini tidak diketahui oleh Wang Ying Ying ataupun saudaranya Wang Ren Fu. Dengan polosnya Wang Ying Ying pun menjawab pertanyaan Wang Chang Jin, Ding Tao, orang yang mengalahkanmu tempoh hari itu, dia itulah tukang kebun kami. Berlagak terkejut Wang Chang Jin tertawa terbahak-bahak dan menepuk jidatnya sendiri, Astaga, jadi pemuda yang tempoh hari itu adalah tukang kebunmu. Hanya seorang tukang kebun? Wang Ren Fu yang tadinya khawatir akan membuat marah atau sakit hati Wang Chang Jin pun menjadi lega ketika dilihatnya pemuda itu tidak menjadi marah. Wang Ying Ying pun tidak mengerti pedang bermata dua yang sedang ditusukan oleh Wang Chang Jin ke dalam hati Ding Tao, dengan polosnya dia pun ikut tertawa, Iya, dia itu tukang kebun kami. Astaga, hanya seorang tukang kebun? Sekali lagi Wang Chang Jin mengatakan hal itu sambil menggelengkan kepala seakan tidak percaya. Hanya seorang tukang kebun dan bisa begitu hebat. Ilmu keluarga Wang memang benar-benar istimewa. Jika seorang pelayan saja sudah sedemikian hebatnya, bagaimana dengan yang lainnya? Sungguh rumah kalian ini seperti sarang naga dan harimau saja. Demikian Wang Chang Jin mengumpah kedua anak keluarga Wang tersebut, sekaligus merendahkan bakat Ding Tao secara halus, dengan meninggikan arti ilmu keluarga Wang. Seakan-akan seorang dungu pun akan menjadi hebat dengan mempelajari ilmu keluarga Wang. Buku-buku jari Ding Tao memucat, tangannya menggenggam keras sekop kecil yang diagunakan untuk menggemburkan tanah di sekitar bunga yang baru dia tanam. Setiap kali Wang Chang Jin mengatakan tukang kebun bukan main sakit perasaan Ding Tao, saat dia melihat mereka bertiga begitu akrab. Dia sadar, sesadar-sadarnya bahwa nona muda Wang dan dia berbeda status. Sedikit pun tidak terbersih dalam benaknya untuk menjalin hubungan yang khusus dengan nona muda itu. Yang dia rasakan hanyalah kebahagiaan saat dekat dengan si nona muda dan sakitnya hati saat melihat Wang Chang Jin berakrab-akrab dengan nona muda itu. Kalaupun kata cinta terlintas dalam benaknya, dikuburnya kata-kata itu jauh ke dalam. Tapi betapa sakit ketika berulang kali Wang Chang Jin mengatakan bahwa dirinya hanya sekedar tukang kebun. Akhirnya dia pun tidak tahan dan dengan tergesa-gesa dia meninggalkan pekerjaannya. Wang Chang Jin yang melihat semua itu dari sudut matanya, tertawa terbahak-bahak. Tawa yang seakan mengikuti Ding Tao kemanapun dia pergi. Bahkan ketika dia sudah jauh dari taman, di dalam biliknya yang sempit, tawa Wang Chang Jin masih mengikutinya. Terbayang keakraban pemuda itu dengan Wang Ying Ying dan tangannya pun mengepal rat. Kepalanya terasa berdentum-dentum dengan kencang. Apakah nona muda akan menikahi pemuda itu? Tanyanya dalam hati. Pemuda itu berwajah tampan, memiliki nama dalam dunia persilatan, lagi pula dia pandai dalam ilmu surat dan ilmu pedang. Sungguh pasangan yang serasi dengan nona muda. Mengapa aku berpikiran sempit, jika memang cinta bukankah seharusnya aku bahagia untuk nona muda? Apakah harapanku, nona muda dengan aku berbeda jauh? Seorang tukan kebon membawakan sepasang kasutnya pun aku tidak pantas. Wang Chang Jin menjanjikan sepasang tusuk kondi berhiaskan mutiara, apa yang bisa aku janjikan untuk nona muda? Demikianlah ribuan pertanyaan dan jawaban, berlarian dalam benaknya. Antara hati dan pikiran tidak dapat diperdamaikan. Seribu alasan dia ajukan kepada dirinya sendiri, namun kegalauan hatinya tidak juga meredah. Terkadang harapannya melambung tinggi, aku memang hanya tukang kebun, tapi pak pelatihgu mengakui bakatku. Kemudian terhempastat kala dia mengingat asal-usulnya, tidak berbapak tidak beribu, lagi pula aku bukannya berbakat, jika tidak tentu tidak butuh waktu bertahun-tahun hanya untuk mempelajari jurus dasar. Bagaimana kalau seperti yang dikatakan pemuda itu, hingga tuapun aku tidak akan pernah tamat belajar. Tanpa terasa air matanya meleleh, dengan tangan terkepal di tinjungnya lantai yang dari tanah. Tenaganya begitu kuat, gumpalan tanah terbang bercerai-berai. Bodoh! Lelaki sejati pantang menitikan air mata. Deng tahu, betapa bodohnya dirimu. Apa akan menangis hanya karena urusan perempuan? Dengan menggertakan gigi, pemuda sederhana itu pun mengambil posisi meditasi. Perlahan-lahan diaturnya nafas, pikirannya yang berlari liar, perlahan-lahan mulai mengendap. Sakit hatinya pun terasa menumpul. Menunggu hatinya semakin tenang, mulailah dia mengatur jalan nafas dan aliran energi yang dia rasakan dalam tubuhnya. Pada dasarnya Deng Tao adalah seorang yang peka, hatinya mudah tergerak, tapi untunglah hal itu diimbangi pula dengan kemauannya yang keras. Hanya dengan kemauannya yang keras itulah, dia dapat mengatur gerak liar pikirannya, dengan konsentrasi yang kuat dia pun mulai mengatur jalan hawa murni dalam tubuhnya. Ilmu keluarga Wang berasal dari Shaolin, dalam hal tenaga dalam, yang diutamakan adalah ketekunan dalam memupuk hawa murni. Tidak ada teori dan metode yang memberikan hasil besar dalam waktu singkat. Sungguh sesuai dengan watak Deng Tao yang sederhana dan berkemauan kuat. Tidak lama kemudian pemuda itu pun larut dalam latihan menghimpun hawa murni. Lewat satu hiu, pemuda itu pun membuka matanya perlahan-lahan. Hatinya sudah terasa tenang, sungguh pun masih tergerak jika teringat akan kedekatan Wang Chen Jin dan Wang Ying Ying, tapi dengan kemauan yang kuat dia berhasil mengendalikan pikirannya. Sadar dia belum menyelesaikan pekerjaannya, Deng Tao pun pergi kembali ke taman setelah merapikan lubang di lantai tanah yang tadi dibuatnya. Meskipun hatinya sudah tenang tidak urung dia merasa lega ketika melihat mereka bertiga sudah tidak ada lagi di dalam taman. Wang Chen Jin yang sudah merasa berhasil menyakiti hati Deng Tao, merasa tidak perlu lagi berlama-lama berada di sana. Oh, akhirnya tiba hari untuk Wang Deo dan putranya meninggalkan Wu Ling untuk kembali ke rumah mereka. Deng Tao yang menyadari keadaan hatinya dengan sengaja selalu menghindar dari Wang Chen Jin. Tapi hari itu, Chuan besar Wang Jin meminta murid-murid utama keluarga Wang untuk ikut mengantar kepergian mereka. Sementara beberapa orang kepercayaan Wang Deo telah datang untuk menjemput ketua dan putranya, sehingga dua kelompok itu pun bertemu untuk saling memperkenalkan diri secara singkat. Deng Tao yang lulus sebagai peserta terbaik, telah diangkat menjadi salah satu murid utama di bawah asuhan salah seorang tetua keluarga Wang. Dengan sendirinya dia pun ikut mengantarkan Wang Deo dan putranya. Seandainya saja pada hari itu tidak terjadi pertemuan antara Wang Chen Jin dan Deng Tao mungkin kisah ini memang cukup ditutup pada kisah sebelumnya. Wang Chen Jin yang sudah merasa berhasil menyakiti hati Deng Tao dan membalas kekalahannya tempoh hari, menampilkan kesan sebagai seorang yang berjiwa besar. Setelah selesai berpamitan pada tuan besar Wang dan keluarganya, dengan tersenyum dan sopan dia menghampiri Deng Tao, Ah Saudara Ding, waktu itu aku belum sempat meminta maaf atas perkataanku yang sembrono. Sikapnya yang terbuka ini mengundang simpati bagi mereka yang melihatnya. Cuan besar Wang Jin mengangguk sambil tersenyum, Wang Deo pun mengelus jenggotnya sambil mengangguk bangga. Deng Tao yang tidak menyangka bakal disapa oleh Wang Chen Jin pun jadi tersipu dan dengan terbata-bata menjawab, Tidak perlu sungkan tuanmu da Wang, tidak perlu, justru aku yang harus meminta maaf telah melukai pergelangan tanganmu. Sebenarnya ungkapan Ding Tao ini keluar tulus dari dalam hati, semenjak peristiwa di taman itu, dengan kemauan yang kuat dia mengebur dalam-dalam perasaannya pada Wang Ying Ying. Dengan kemauan yang kuat pula dia membuang jauh-jauh perasaan tidak sukanya pada Wang Chen Jin. Tapi tidak demikian yang diterima oleh Wang Chen Jin, jantungnya berdenyut kencang saat mendengarnya, serasa bergemeruh diterjang badai. Jawaban yang diberikan secara tulus, bagi telinga Wang Chen Jin terdengar sebagai satu sindiran yang sengaja mengingatkan dia pada kekalahannya tempoh hari. Dengan senyumnya yang manis dan tawanya yang wajar, pemuda yang cerdik itu pun membalas dengan perkataan yang berbisa, Haha, jangan begitu saudara Ding, justru aku harus berterima kasih untuk luka yang kau berikan itu. Gara-gara luka itu, tampaknya nona muda Wang jadi bersimpati padaku. Sambil tertawa dia mengerling menggoda pada Wang Ying Ying, karuan saja nona muda Wang itu menjadi tersipu malu. Sebenarnya perkataan itu bisa dianggap sebagai kekurang ajaran, namun justru di sini letak kehebatan Wang Chen Jin, godaan itu dilontarkannya dengan pembawaan yang sopan dan tawa yang wajar. Sehingga yang mendengar pun tidak menangkap kekurang ajaran dari perkataannya, yang terlihat hanyalah seorang pemuda yang bersenda gurau, berusaha meringankan beban perasaan bersalah dari teman dekatnya. Bukan marah yang timbul, justru yang mendengarnya pun jadi ikut tertawa, saudara tua nona muda Wang yang berdiri di dekat gadis itu pun meyodok pinggang seng adik sambil tertawa, keruan nona muda Wang semakin tersipu malu dan akhirnya lari ke dalam rumah, diikuti tawa semua orang yang meledak melihat pingkah si nona muda. Tidak ada seorang pun yang menyadari bahwa perkataan itu dilontarkan untuk menyakiti hati Ding Tao yang menyimpan perasaan suka pada nona muda Wang. Tidak ada seorang pun yang melihat bagaimana tajam mata Wang Chen Jin mengawasi raut muka Ding Tao. Mulutnya ikut tertawa namun sorot matanya dingin mengerikan, meskipun hal itu hanya untuk sesaat lamanya. Ya, Wang Chen Jin semakin murka. Seharusnya Ding Tao menjadi marah, seharusnya Ding Tao menjadi sakit hati. Sedikitpun gerak tubuh dan raut wajah pemuda itu tidak lepas dari penilaian Wang Chen Jin, tapi sekeras apapun ia berusaha menemukan tanda-tanda itu, tidak terlihat apa yang diharapkannya. Ding Tao sudah berhasil mengendalikan pikirannya dan merelakan gadis pujaannya untuk bersanding dengan orang yang menurutnya lebih pantas. Apalagi ketika Wang Chen Jin meminta maaf padanya barusan, serta merta pikiran buruk yang masih tersisa atas pemuda itu pun hilang dari dalam hati Ding Tao. Meskipun untuk sesaat, jauh di dalam lubuk hatinya ada rasa menyesakan yang timbul, dengan cepat perasaan itu ditekannya. Hanya karena memang dia belum terbiasa dengan kedudukannya sebagai salah satu murid utama, dia tidak ikut tertawa lepas seperti yang lain. Pemuda itu hanya menyengir dan dengan perlahan menggelengkan kepala saja. Demikian sifat Ding Tao yang lurus justru membuat bara api di dada Wang Chen Jin yang licin menjadi membara. Inilah kekalahannya yang kedua. Yang pertama belum berhasil dia balaskan, justru untuk kedua kalinya dia dikalahkan oleh si pemuda Dungu. Tidak ada jalan lain penghinaan ini harus dibalas. Tetapi semakin dia merancangkan yang kejam, semakin manis pula raut wajahnya. Otaknya berputar kencang, melihat perhatian orang-orang masih tertuju pada nona muda Wang yang berlari karena malu. Wang Chen Jin berbisik cepat pada Ding Tao, saudara Ding, malam ini temui aku di luar gerbang utara kota Wuling. Masalah penting tentang nona muda Wang. Kemudian cepat-cepat dia kembali berdiri di samping ayahnya, tidak ada seorang pun yang memperhatikan raut wajah Ding Tao yang terlengong-lengong. Perhatian mereka berpindah dari nona muda Wang yang berlari malu pada pasangan ayah dan anak Wang yang sekali lagi berpamitan. Setelah pertemuan itu pun kedua kelompok berpisah, yang satu ke arah utara dalam perjalanan kembali ke sisi utara sungai. Yang satu kembali ke dalam kota. Ding Tao, dari urutan masih merupakan salah satu yang termuda dalam kelompok keluarga Wang. Lagi pula latar belakangnya hanyalah seorang pelayan dan untuk hal itu masih belum mendapatkan promosi. Siapa yang memperhatikannya? Perkataan Wang Chen Jin, terngiang-ngiang di benaknya, malam ini, di luar gerbang utara. Masalah penting, nona muda Wang. Ding Tao bukan jagoan yang sudah berpengalaman malang melintang di dunia persilatan, keluar masuk gerbang kota pada waktu malam bukan urusan kecil. Tapi jika masalah itu menyangkut nona muda Wang, jangankan melawan satu regu penjaga gerbang. Hujan golok dan pedang pun akan dilaluinya. Tapi Ding Tao bukan seorang yang berpikiran pendek, jika demikian tentu Gutong Dang tidak akan tertarik padanya. Sungguh kombinasi yang menarik ada dalam diri pemuda ini. Biasanya mereka yang bisa berpikir rumit, hatinya pun serumit pikirannya, cenderung bermain taktis, licin dan berkelok-kelok. Ding Tao memiliki pemikiran yang panjang dan dalam segala pekerjaan selalu banyak pertimbangan baik dengan rasa maupun logika. Namun hatinya justru lurus dan sederhana. Tidak lewat dalam pikirannya bahwa Wang Chen Jin bermaksud buruk atau hendak menipu dirinya. Masalah penting dengan nona muda Wang. Dalam benaknya kalau bukan Wang Chen Jin yang ingin untuk menjalin hubungan lebih mendalam dengan nona muda Wang lewat dirinya. Mungkin Wang Chen Jin mengetahui satu perkara yang bisa mengancam jiwa nona muda itu dan sekarang dia ingin melindunginya lewat Ding Tao. Setelah menimbang-nimbang beberapa lama, akhirnya Ding Tao memutuskan untuk pergi diam-diam keluar kota sebelum gerbang ditutup. Dia bisa kembali keesokan harinya saat gerbang sudah dibuka kembali. Tentu saja itu berarti dia harus menghabiskan waktu semalaman di luar, tapi saat ini musim panas, tidak perlu dia mengkhawatirkan dinginnya malam. Berhasil mengambil keputusan pemuda itu pun segera menyingkirkan segala keraguan dari benaknya. Tidak lagi dia memikirkan masalah itu atau mencoba mereka-reka permasalahan yang sesungguhnya. Di saat yang sama Wang Chen Jin sedang sibuk memikirkan care untuk membalaskan sakit hatinya pada Ding Tao. Sejak kekalahannya Wang Chen Jin sudah berulang kali memainkan ulang pertandingan itu dalam otaknya. Otaknya tidak kalah encar dengan Ding Tao, dia pun bukan orang yang buta atas kekurangan sendiri. Berulang kali dia menganalisa pertandingan itu, hingga pada akhirnya dia pun yakin bahwa seharusnya dia dapat memenangkannya, seandainya saja dia tidak memandang remeh lawan dan tidak kehilangan kesabaran. Pada awalnya hal ini membuat sakit hatinya jauh berkurang dan baginya adalah cukup dengan menyakiti hati pemuda itu lewat permainan lidahnya, tapi hari ini, semua sakit hati itu terungkit kembali. Segala umpatan dan makian yang dilontarkan ayahnya, terkenang kembali. Wang Chen Jin bukan orang yang suka berlama-lama dalam mengambil keputusan, Sekali dia memutuskan maka pikirannya akan ditujukan dengan bagaimana dia berhasil menyelesaikan hal itu. Hari itu dia sudah memutuskan untuk melenyapkan nyawa Ding Tao. Tinggal bagaimana dia melakukannya, langkah pertama sudah dia ambil, dia mempunyai keyakinan bahwa Ding Tao akan ada di luar gerbang utara kota malam ini. Sekarang tinggal langkah selanjutnya, dari percakapan dengan beberapa orang dalam rombongannya kali ini, Wang Chen Jin tahu bahwa mereka akan berhenti di salah satu penginapan yang dibuka di sepanjang jalan dari Wuling ke utara dan berangkat kembali ke esokan harinya. Malam ini, dia bisa dengan dam diam mengambil salah satu kuda yang terbaik dan sampai ke gerbang utara kota Wuling sebelum tengah malam. Masalah terakhir yang harus dipecahkan adalah, bagaimana dia membunuh Ding Tao. Sekali ini tidak boleh ada kesalahan, karena semua topeng akan disingkapkan, jika Ding Tao berhasil lolos dari pedangnya, maka hubungan yang baru saja dijalin antara ayahnya dan tuan besar Wang Jin bisa berantakan. Kalaupun hubungan itu masih bisa dipertahankan, karena perhitungan untung dan rugi adalah hubungannya dengan nona muda Wang yang sudah bisa dipastikan berakhir. Karena itu Ding Tao harus mati, bukan hanya mati, tapi juga tidak boleh ada orang yang bisa menghubungkan kematian Ding Tao dengan dirinya. Kematiannya juga harus berlangsung dengan cepat, karena butuh waktu untuk kembali dari Wuling ke penginapan itu, dan dia harus kembali sebelum fajar tiba. Dari pemikiran ini, maka Wang Chan Jin sampai pada satu kesimpulan, untuk membunuh Ding Tao, dia harus meminjam pedang pusaka milik ayahnya. Pedang pusaka ini tidak bernama, keberadaannya pun sangat dirahasiakan, kecuali ayahnya dan dua orang kepercayaan dalam kelompok mereka, tidak ada seorang pun yang tahu mengenai keberadaan pedang pusaka ini. Pedang pusaka ini sesungguhnya tidak tepat dinamakan pedang, panjang mata pedangnya tidak lebih dari cun, tapi tajamnya luar biasa. Seluruh bagiannya merupakan kesatuan, dari gagang hingga mata pedang, hampir tidak ada penahan yang memisahkan mata pedang dengan gagang pedang. Jika tidak waspada dan tidak kuat menggenggam, bukan tidak mungkin jari pemakaiannya bisa terpotong sendiri oleh tajamnya pedang. Pembuatnya secara tidak sengaja telah menambahkan unsur kimia dari logam lain ketika mengolah biji besi yang digunakannya. Hal ini terjadi tanpa sengaja dan tidak disadari, hingga ketika pembuatnya mendapati pedang buatannya, jauh lebih kuat, lebih lentur dan bisa dibuat sedemikian tajamnya tanpa menjadi retas, tidak dapat pula dia untuk membuat pedang yang berkualitas sama untuk kedua kalinya. Ditambah keahlian dari pembuat pedang, maka tidak salah jika pedang ini menjadi pedang pusaka. Sudah tentu dulunya pedang ini memiliki nama, sebagai pedang pusaka yang tidak ada duanya. Tapi dalam genggaman Wangdeou pedang ini berubah menjadi pedang tak bernama. Begitu berharganya pedang ini sehingga kemanapun Wangdeou pergi, pedang ini tentu dibawanya. Tapi tidak sekalipun pedang ini digunakannya. Dibuatnya selongsong kayu dan disimpannya pedang itu di tengahnya. Jika orang memandang maka yang terlihat adalah sebuah tongkat. Dan tongkat itulah yang dipakai Wangdeou. Sebagai senjata, tapi tidak sekalipun dia menarik pedang yang tersembunyi dalam tongkat. Ambisinya besar, sebelum dia yakin akan menguasai seluruh dunia persilatan, tidak akan ditariknya pedang itu. Pun jika nyawanya sudah berada di ujung tombak. Wang Chen Jin adalah putra satu-satunya, kepada putranya itu tidak maut tidak, rahasia itu diberitahukan. Harapannya kelak, jika sampai dia gagal meraih cita-citanya, maka putranyalah yang akan meneruskan. Pedang inilah yang menjadi kekuatan utama Wang Chen Jin untuk melenyapkan dingtau. Tidak jarang seorang ahli bisa mengurai pembunuh seseorang lewat luka yang ditinggalkan. Tapi tidak seorang pun dalam dunia persilatan yang tahu akan pedang pusaka milik ayahnya, dengan demikian jejak luka yang tertinggal di tubuh dingtau tidak akan meremelek pada dirinya atau ayahnya. Dari segi ilmu dia yakin dapat mengalahkan dingtau, ditambah dengan pedang pusaka maka kesempatannya pun meningkat berkali-kali lipat. Selama perjalanan hal ini berulang kali dipikirkannya, dan semakin dia memikirkan rencana itu, semakin dia yakin bahwa rencananya akan berhasil. Oh, malam sudah tiba, hari cerah tak berawan, bulan masih berbentuk sabit dan di langit tampak bertaburan bintang. Di salah satu sudut di dekat gerbang utara kota Wuling, dingtau meringkuk diam, menunggu. Sudah sejak sore tadi dia menunggu, diam, jauh dari kerumunan, di sebuah gerobak yang sudah sejak siang ditinggalkan pemiliknya, karena isi dagangannya telah habis. Besok dah akan mengisinya dengan dagangan yang baru, tapi sekarang gerobak itu ditinggalkannya begitu saja. Sebilah pedang, pedang yang menjadi kebanggaannya, pertanda akan hasil ketekunannya di peluknya erat-erat. Malam ini pedang itulah satu-satunya teman dalam penantian. Dari sore hingga jauh tengah malam, jika bukan dingtau mungkin sudah lama pergi meninggalkan tempat itu, setidaknya berpindah ke tempat lain. Tapi tidak demikian dengan dingtau, ditunggunya dengan sabar, jika perlu hingga fajar datang. Sambil menunggu direnungkannya jurus-jurus baru yang dia pelajari beberapa hari ini. Betapa dia merasa gembira karena jurus-jurus yang baru ini banyak mengungkap kemungkinan-kemungkinan dalam memainkan pedang dan tangannya. Pertanyaan yang dulu belum terjawab saat melatih jurus-jurus dasar, dia temukan jawabannya di jurus-jurus yang baru ini. Sejak pertarungannya dengan Wang Chen Jin, pemahaman dingtau akan seni bela diri mendapatkan satu terobosan. Hampir seperti mendapatkan pencerahan, seorang siswa yang belajar dengan tekun suatu ilmu tentu pernah merasakan terobosan semacam ini. Ketika tiba-tiba yang awalnya hanya berupa hapalan, berupa laku yang ditekuni, tiba-tiba didapatkan pemahaman. Dan yang tadinya terasa antara ada dan tiada, dimengerti tapi tak dapat dipahami, melihat namun hanya bayang-bayang saja. Tiba-tiba dalam satu titik tertentu terungkap dan bisa dimengerti dengan terang. Dalam waktu yang kurang dari seminggu, dingtau hari ini berbeda dengan dingtau yang berusaha lulus dalam ujian kenaikan tingkat. Hal ini bukanlah karena obat ajaib atau ilmu ajaib, ini adalah hasil ketekunan. Pencerahan datangnya memang sulit diduga dan bergantung pada bakat serta keberuntungan. Pada beberapa orang setelah bertekun berpuluh-puluh tahun barulah mendapatkan kemajuan, pada beberapa yang lain pencerahan itu datang seperti tiba-tiba. Kedalaman pemahaman seseorang pun bervariasi tergantung dari bakat dan pengetahuan yang sudah dipupuk sebelumnya. Tapi yang pasti pencerahan itu sendiri adalah akumulasi perenungan, laku dan usaha yang tidak kenal lelah, meskipun pelakunya sendiri terkadang tidak menyadarinya. Dalam keadaan seperti itu, menghabiskan waktu berlama-lama dengan berduduk diam di satu tempat tidak menjadi masalah bagi dingtau. Berjam-jam berlalu dingtau hanyut dalam renungannya. Seperti anak kecil yang mendapatkan mainan baru, hal-hal lain jadi terlupakan. Malam begitu sepi, derap kuda yang melambat terdengar jelas. Dingtau menajamkan matanya, mencoba menembus kegelapan malam, di kejauhan dilihatnya sesosok bayangan. Siapa lagi jika bukan Wang Chen Jin, tidak ada orang lain yang berkeliaran selarut itu. Dingtau berdiri meninggalkan bayang-bayang yang menyembunyikan dirinya, tidak lupa pedang sudah siap di tangan, karena bila bayangan itu bukan Wang Chen Jin yang ditunggunya, besar kemungkinan tentu bukan orang baik-baik. Dengan jantung berdebar-debar dia berjalan menghampiri penunggang kuda itu, tanpa terasa keringat membasahi tangannya. Penunggang kuda itu melihat dingtau dan turun dari kudanya, dengan dituntun di bawahnya kuda itu mendekat ke arah dingtau. Ketika jarak di antara mereka sudah tak begitu jauh, terdengar penunggang kuda itu berbisik menyapa, Saudara dingtau, Engkau kah itu? Mendengar suara itu, hati dingtau pun lega. Sambil mempercepat langkah kakinya dan menjawab, Benar tuan muda, ini saya, dingtau. Tidak terlihat dari tempat dingtau, Wang Chen Jin tersenyum kejam, perlahan tangannya merabah ke arah hulu pedang yang disimpan di samping pelana. Apakah kau datang sendirian? Ya tuan muda, kupikir sebaiknya demikian, lagi pula tuan muda menyampaikannya dengan berahasia. Jadi kuputuskan untuk datang sendirian. Bagus sekali, memang cermat pemikiranmu Saudara ding. Sambil saling bercakap, tak terasa mereka sudah bertatapan muka, tak sedikit pun tampak ada niat jahat di raut wajah Wang Chen Jin. Tuan muda, sebenarnya ada masalah apa dengan nona muda Wang? Alis Wang Chen Jin berkerut, senyum persahabatan yang tadi terlihat di wajahnya, berubah menjadi seraut wajah yang penuh. Kekhawatiran. Perubahan ini membuat dingtau jadi berdebar-debar, ada masalah apa dengan gadis pujaannya. HMMM, sebaiknya kita mencari tempat yang lebih baik untuk membicarakannya. Wang Chen Jin menebarkan pandangan ke sekitar tempat itu, mencari tempat yang cukup tersembunyi sehingga dia bisa menyembunyikan mayat dingtau dengan cepat. Setidaknya memberi lebih banyak waktu baginya sebelum kematian dingtau diketahui orang. Dingtau dalam hati merasa sedikit heran, apa yang dimaksud Wang Chen Jin sebagai tempat yang lebih baik. Malam begitu sepi, sehingga rasanya dimanapun sama sepinya, atau mungkin Wang Chen Jin ingin berbicara sambil duduk-duduk dengan sedikit nyaman? Tentu itu maksudnya, pikirnya dalam hati. Sementara itu metu Wang Chen Jin tertumbuk pada sebuah sumur yang berada di dekat tempat itu, dalam hati dia bersorak, tapi di luar wajahnya tidak berubah. Mari kita pergi ke sana. Baiklah. Berdua mereka berjalan ke arah sumur itu dalam diam. Dingtau yang tidak tahu apa yang akan dikatakan dan Wang Chen Jin yang dengan tegang menanti-nanti saat yang tepat untuk menghabisinya. Semakin dekat dengan sumur itu, jantung Wang Chen Jin berdebar semakin kencang. Dingtau yang seharusnya tidak bisa menjenguk ke dalam hati Wang Chen Jin, tiba-tiba merasakan jantungnya berdebaran. Seperti mendapatkan peringatan, Dingtau bisa merasakan adanya bahaya yang mengancam dirinya. Hal ini sulit dijelaskan, apakah memang ada pertolongan dari dewa-dewa yang melindungi orang yang baik. Ataukah ini alam bawah sadar Dingtau yang bekerja, menerjemahkan masukan-masukan, keandahan-keandahan dari Wang Chen Jin, dan sebelum alam sadar Dingtau mengambil kesimpulan, intuisinya telah terlebih dahulu mencapai kesimpulan. Jika hendak diperdebatkan antara mereka yang mempercayai keberadaan dewa-dewa dan mereka yang tidak mempercayainya, tentu tidak akan pernah ditemukan titik temu. Tapi yang pasti intuisi Dingtau itu telah menyelamatkan nyawanya. Saat pedang dicabut, suara mata pedang yang bergesekan dengan sarungnya, terdengar bagaikan sambaran guruh di telinga Dingtau yang sudah tegang sejak tadi. Naluri Dingtau membuatnya melompat cepat, membuang tubuhnya menjauh dari sumber suara itu. Seandainya saja Dingtau terlambat sesaat saja mungkin saat itu tubuhnya sudah terbelah menjadi dua. Namun berkat kesigapannya, sambaran pedang itu tidak sampai menghabisinya, meskipun demikian segaris luka memanjang telah menghiasi dada Dingtau. Bajunya pun dalam waktu singkat menjadi kotor penuh dibuakibat bergulingan di atas tanah, tapi tak ada waktu untuk memikirkan semua hal kecil itu. Di hadapannya telah berdiri seorang musuh yang akan menghabisinya bila dia lalai sekejap mati saja. Wang Chenjin yang tidak menyangka bahwa serangannya yang tiba-tiba itu bakal meleset, terlambat beberapa detik untuk meneruskan serangannya. Beberapa detik yang singkat itu sudah cukup untuk Dingtau melompat berdiri dan mencabut pedang. Sejenak keduanya berhadapan, bagaikan pengulangan dari pertarungan beberapa hari sebelumnya, untuk kedua kalinya dua orang pemuda dengan sifat yang jauh bertolak belakang berhadapan untuk mengadu tajamnya pedang dan kerasnya kepalan. Wang Chenjin yang lebih berhati-hati kali ini tak hendak buru-buru menyerang seperti pada pertarungan sebelumnya. Dingtau yang memang pada dasarnya tidak menyukai konflik dan banyak berhati-hati dalam melakukan segala sesuatu. Keduanya berdiri dan dengan pedang di tangan. Dingtau bersiap dalam posisi pembukaan jurus pertama dari jurus dasar pedang keluarga Wang. Tangan kanan yang menggenggam pedang menjulur ke depan dengan ujung condong menghadap ke tanah, tangan kiri menyilang di depan. Dada. Kaki kanan di depan, sementara kaki kiri di belakang, menunjang badan yang berdiri tegak berimbang. Wang Chenjin, berdiri tegak, kedua kaki yang agak merenggang, sedikit menekuk dan bertumpu pada ujung bagian depan telapak kaki. Tangan kanan menggenggam pedang, bersilang di depan dada dan tangan kiri bersiap dipinggang. Kali ini Wang Chenjin tidak ingin gagal untuk kesekian kalinya, kegesi tanding tau, menghindar dari serangannya yang tiba-tiba membuat dia jauh lebih berhati-hati. Tidak lagi dia menilai rendah pemuda itu seperti pada pertarungan yang sebelumnya. Apalagi sekarang dia berkepentingan untuk menghabisi pemuda itu secepatnya, dalam menaknya berkelebatan jurus serangan dan bagaimana ding tau nanti akan berusaha mengatasinya. Tiba-tiba disadarinya betapa kokoh pertahanan dari pemuda dihadapannya. Berdebaran jantung Wang Chenjin ketika menyadari hal tersebut, dari pengalaman ini terbukalah pikirannya, bahwa jurus-jurus dasar pun memiliki kedalamannya sendiri. Mungkin ada puluhan orang yang mengambil pembukaan seperti ding tau, tapi apakah mereka mampu menjadikannya benteng yang kokoh seperti yang dilihatnya sekarang ini? Posisi siku, pergelangan tangan dan pedang, siap menghadang setiap serangan dari depan. Gerakan menangkis serangan, berapa banyak kombinasinya, pada dasarnya tidak jauh berbeda, dan kedudukan tubuh atas ding tau secara keseluruhan memungkinkannya untuk menangkisnya. setiap serangan dengan sebaik mungkin. Jika Wang Chenjin berusaha menghindari hadangan di depan dengan berpindah posisi ke sisi lain, kedudukan kaki ding tau pun memungkinkannya untuk berganti arah dengan cepat. Bahkan hal itu bisa berbalik membahayakan Wang Chenjin jika dia tidak berhati-hati, karena bisa juga terjadi ding tau akan bergerak cepat lurus ke depan dan memotong pergerakannya, seperti pada pertarungan yang lalu. Dengan demikian Wang Chenjin pun berlaku hati-hati. Ding tau yang terlihat bagai benteng yang kokoh di mata Wang Chenjin, sesungguhnya tidak kalah berdebar-debar. Diperhatikannya kuda-kuda Wang Chenjin yang ringan. Seperti anak panah siap lepas dari busurnya, tapi ke arah mana anak panah itu akan meluncur sungguh dia tidak bisa menduga. Pedang menyelang dan kepalan tersembunyi di belakangnya. Memandang pedang bergerak, melupakan kepalan bisa jadi berbahaya. Tapi sebaliknya kepalan yang tersembunyi bisa menjadi pengalih perhatian sementara gerakan pedang yang menjadi pembuka serangan, justru sedang mengambil kedudukan untuk menyerang. Dalam tegangnya Ding tau berdiam menanti lawan mengambil inisiatif terlebih dahulu. Yang ingin menyerang tak dapat untuk segera menyerang. Yang sedang bertahan tak berani bergerak dan membuka peluang pada lawan untuk menyerang. Seandainya Ding tau memiliki lebih banyak pengalaman mungkin akan berbeda pula sikapnya. Seandainya Wang Chenjin mengetahui kebimbangan lawan di hadapannya, mungkin akan berbeda pula sikapnya. Entah berapa lama sesungguhnya mereka berdiri diam, tapi jika ditanyakan pada mereka berdua, waktu yang seharusnya sama ternyata menjadi berbeda. Bagi Wang Chenjin waktu yang dialalui serasa bagaikan beribu tahun lamanya, otaknya yang bergerak gesit memikirkan satu serangan ke serangan berikutnya tapi tidak juga dia menemukan jalan untuk menembus benteng pertahanan Ding tau. Seakan dam tapi dalam bayangannya sudah jurus dia lancarkan dan setiap jurus dapat dimentahkan oleh Ding tau. Tentu saja itu hanya dalam bayangan, kenyataannya belum tentu Ding tau dapat menentahkannya. Tapi Ding tau yang ada di dalam benaknya saat ini mampu mementahkan setiap serangannya itu. Bagi Ding tau waktu yang dialalui terasa jauh lebih singkat, sejak berhadapan tidak sedetik pun dia berani melepaskan perhatiannya dari keadaan lawan. Kebiasaan bermeditasi, melatih ketajaman rasa dan juga mengumpulkan hawa murni, tanpa sadar mengambil alih. Pernapasannya menjadi dalam dan teratur, setiap panca inderanya menajam. Waktu jadi tidak lagi berarti, waktu bisa dikatakan sedang berhenti atau tidak ada sama sekali. Perlahan-lahan sosok lawan yang menakutkan, yang dibumbui oleh ketegangannya sendiri, menjadi semakin mendekati kewajarannya. Ketika pikirannya berjalan dengan tenang mulailah dia bisa menganalisa kedudukan dirinya dan Wang Chen Jin dengan wajar. Kuda-kuda lawan mengandalkan kecepatan dan menitik beratkan pada serangan, tapi lawan tidak juga menyerang, dalam hal ini terjadi ketidaksesuaian, seharusnya yang dialakukan adalah menggunakan kesempatan itu untuk balik menyerang lawan. Berusaha memaksa lawan untuk berpindah ke kedudukan yang kurang menguntungkan, sekaligus melihat reaksi lawan, dalam usaha untuk lebih jauh mengenali tanggapan lawan atas serangan tertentu. Atau bisa juga dia dengan sengaja menunjukkan kelemahan dalam pertahanannya, memancing lawan masuk ke arah yang dapat diperkirakannya, menyiapkan jebakan, memotong lawan pada saat yang tepat. Tergelitik oleh berbagai kemungkinan, Ding Tao pada akhirnya justru menjadi larut dalam menjajagi berbagai kemungkinan yang akan timbul. Untuk berapa saat lamanya, di dalam dirinya bagaikan muncul dua sosok Ding Tao, yang seorang mengawasi setiap gerak-gerik dan desahan nafas lawan, yang seorang lagi sedang bermain dengan angan-angannya, seperti bermain catur dia menghitung-hitung apa yang bisa dia lakukan dan bagaimana lawan akan bereaksi. Dalam waktu yang tidak jelas berapa lamanya tersebut, kedua pemuda itu telah bertanding puluhan jurus tanpa bergerak sedikitpun. Perbedaannya adalah, jika Wang Chen Jin dikejar-kejar waktu, Ding Tao justru sudah melupakan berjalannya waktu. Sekali lagi perbedaan sifat dari keduanya dan juga dasar di mana mereka berdiri dalam menghadapi pertarungan itu, turut mempengaruhi jalannya pertarungan di antara dua pemuda berbakat. Ditilik dari segi bakat keduanya sama-sama memiliki otak yang encer dalam mendalami ilmunya masing-masing. Dari segi pengalaman Wang Chen Jin berada di atas Ding Tao, namun masih diimbangi pula dengan ketajaman pengamatan dan kepekaan rasa Ding Tao yang melebih orang rata-rata. Tapi Wang Chen Jin sedang berusaha melenyapkan nyawai orang atas dasar iri hati, meskipun dia bisa membelah dirinya sendiri dengan berbagai argumentasi, tapi jauh di dalam lubuk hatinya, dia sadar bahwa dia sedang menempuh jalan yang dipandang hina oleh manusia. Apalagi dia sudah meminjam pedang pusaka ayahnya secara diam-diam, dikejar oleh perasaan bersalah, waktu menjadi musuh kedua bagi dirinya. Sebaliknya Ding Tao dalam hatinya memiliki keyakinan bahwa dia berdiri teguh atas landasan kebenaran. Dia datang karena keinginannya untuk melindungi keluarga Wang yang sudah banyak menanamkan budi pada dirinya, terlebih khusus nona muda Wang. Setitik pun tak terbersih mencari keuntungan pribadi, meskipun sekarang dia sadar bahwa semuanya itu tidak lebih dari perangkap yang dibuat oleh Wang Chen Jin secara licik. Bahwasannya dia sekarang menggenggam pedang dan mungkin akan melukai bahkan membunuh lawan, hal itu pun bukan dikarenakan keinginannya sendiri, melainkan dalam kewajibannya untuk melindungi kehidupan yang sudah dikaruniakan kedua orang tuanya pada dirinya. Tapi ada satu faktor di luar kemampuan dan kemantapan masing-masing kedua pemuda itu yang ikut menentukan hasil pertarungan. Sebilah pedang yang tajam. Pada saat itu, di antara mereka berdua hanya Wang Chen Jin yang menyadari kelebihan itu. Dalam hati dia merasa sudah melakukan tindakan yang tepat dengan meminjam pedang pusaka itu, nyata bahwa perhitungannya akan kemampuan Ding Tao tidaklah tepat seperti perkiraannya. Jika saja yang dibawanya hanyalah pedang biasa, benteng pertahanan Ding Tao adalah benteng yang tidak tertembus oleh kemampuannya sendiri. Mengandalkan kelebihan dari pedang pusakanya itu akhirnya Wang Chen Jin sampai pada satu keputusan. Keheningan malam itu pun tiba-tiba pecah. Dalam remangnya malam yang hanya diterangi cahaya bintang dan bulan sabit, pedang pusaka berkilauan menyambar-nyambar. Untuk sesaat tidaklah mudah mengikuti bayangan kedua pemuda itu, setelah beberapa saat lamanya melihat mereka diam mematung lalu dengan tiba-tiba mereka bergerak lincah bagai capung-capung yang bermain di padang rumput. Suara pedang beradu pedang, suara besi mengiris besi memenuhi malam, sambung menyambung oleh cepatnya serangan dan tangkisan. Pada beberapa benturan awal, Ding Tao sudah merasakan satu keganjilan, perasaannya yang peka menyadari ada sesuatu yang salah, sesuatu yang tidak sesuai dengan perhitungan dalam benaknya. Dengan berjalannya waktu, dia pun sadar, pedang lawan bukan hanya membentur pedang miliknya, tapi pedang lawan sudah meninggalkan luka-luka di sepanjang bilah pedang miliknya. Hatinya mencelos, seperti jatuh ke dalam jurang yang dalam. Betapa ulet dan kerasnya pedang hadiah dari tuan besar. Wong Jin tidak disangsikan lagi oleh Ding Tao, bahwa pedang baja pilihan itu bisa mengalami kerusakan sedemikian parah membuktikan bahwa pedang yang digunakan Wong Chan Jin tentu adalah satu pedang pusaka. Baru lasan jurus, pedangnya sudah hampir rusak di setiap tempat, jika dia meneruskan hal cepat atau lambat tentu pedangnya akan kutung tak berguna. Mengingat hal itu maka Ding Tao pun jadi jauh lebih berhati-hati dalam menangkis serangan lawan, dijagianya agar tiap kali pedangnya membentur pedang lawan, dia tidak membentur bagian mata pedang yang tajam. Dengan cepat kedudukan Ding Tao pun berubah jadi terdesak. Wong Chan Jin tentu saja tidak menyianyikan kesempatan ini, serangannya semakin gencar menekan Ding Tao. Belajar dari pengalaman sebelumnya Wong Chan Jin tidak menyerang dengan sembarangan, meskipun dia sudah yakin bahwa malam itu kemenangan akan ada pada pihaknya, setiap serangan tentu diperhitungkannya baik-baik, tidak pernah lupa dia untuk menjaga pertahanannya sendiri. Ding Tao yang berusaha mencari celah kelemahan dalam permainan pedang Wong Chan Jin pun kesulitan untuk menemukannya. Tanpa terasa Ding Tao semakin terdesak mendekati lubang sumur yang menganga. Peluh sudah bercucuran membasahi seluruh tubuhnya, bercampur dengan darah yang terus mengucur dari luka di dadanya. Nafasnya semakin tidak teratur, demikian pula dengan tenaganya semakin terkuras. Bukan saja oleh pengerahan tenaga, tapi juga dari kehilangan darah yang mengucur deras akibat pengerahan tenaga dan gerakan-gerakan yang dilakukan. Untuk sesaat Ding Tao kehilangan harapan, tapi dia mengeraskan hati dan berusaha menunjukkan pikirannya. Sepenuhnya pada pertarungan, berusaha untuk mencapai yang terbaik tanpa memikirkan hasil akhirnya. Laki-laki boleh mati, tapi jangan pernah melupakan Budi, terngiang pesan akhir dari ayahnya sebelum menghembuskan nafas yang terakhir. Ketika dia merasakan kakinya telah membentur pinggiran dari sumur itu, Ding Tao pun menggertakan giginya, mengerahkan upaya yang terbaik yang bisa dia pikirkan. Secara tidak sengaja, hawa murninya terbangkit dan menerobos melewati jalur energi di sepanjang tubuhnya dan mengalir, tersalur ke dalam pedangnya. Wang Chen Jin yang tahu bahwa dia sudah sampai pada serangan terakhir tidak menyanyiakan kesempatan itu, disambutnya tabasan pedang Ding Tao dengan pedang pusakanya, sementara kaki kirinya bergerak pula untuk menendang dada Ding Tao. Ding Tao yang sudah pasrah menerima kematian, hanya dapat berpikir untuk mengakhiri hidupnya dengan perjuangan sampai akhir. Tidak melihat kesempatan untuk hidup lebih lama lagi. Ding Tao tidak berusaha menghindar dari pedang maupun tendangan Wang Chen Jin. Ketika melihat pendangan Wang Chen Jin ke arahnya, dia pun berusaha menendang Wang Chen Jin. Sekalipun perlu berpuluh kata untuk menggambarkan serangan terakhir ini, sesungguhnya semuanya itu terjadi dalam hitungan detik bahkan sepersekian detik. Dan terjadilah serentetan kejadian yang mengejutkan keduanya. Pedang pusaka Wang Chen Jin berhasil mengiris pedang Ding Tao sampai setengah dari lebar bila pedang Ding Tao, tapi pedang Ding Tao yang sudah tersaluri tenaga dalam, mampu bertahan untuk tidak putus tertabas pedang Wang Chen Jin. Bahkan akibat dari benturan itu pedang Wang Chen Jin terjepit oleh bila pedang Ding Tao yang tertabas setengah. Pada posisi itu, tendangan Wang Chen Jin telah masuk pula ke dada Ding Tao. Pada saat yang sama, Ding Tao yang berusaha menendang ke arah perut Wang Chen Jin, justru tendangannya mengenai pergelangan Wang Chen Jin yang menggenggam pedang. Ding Tao pun terjungkal keras, terguling melewati bibir sumur dan jatuh ke dalamnya, darah segar menyembur dari mulutnya. Oleh tendangan Ding Tao, pedang pusaka terlepas dari tangan Wang Chen Jin dan terbawa Ding Tao ikut pula jatuh ke dalam sumur, masih terjepit pada belah pedang di tangan Ding Tao. Untuk beberapa saat lamanya Wang Chen Jin yang berhasil membinasakan musuh bebu yutannya itu berdiri termangu. Terhenyak melihat pedang pusaka milik ayahnya lenyap dalam lubang sumur yang gelap. Satu hitungan, dua hitungan, hingga hitungan lebih baru terdengar suara Ding Tao yang tercebur ke dalam air. Tercenung Wang Chen Jin, berdiri memandang ke dalam kegelapan yang ada di hadapannya. Kemenangan diraihnya, tapi hatinya tidak sedikit pun merasakan kegembiraan. Wajahnya pucat pasi, sesaat dia berpikir untuk menuruni sumur itu. Tapi sumur begitu dalam dan dia juga sering mendengar bahayanya turun ke dalam sumur. Apalagi di bawah sana ada Ding Tao yang baru saja dibunuhnya. Meskipun biasanya pemuda itu menertawakan cerita-cerita setan atau arwah penasaran yang didengarnya dari pembantu ayahnya, tapi saat itu dia tidak bisa tertawa saat membayangkan arwah Ding Tao yang penasaran sedang menanti dia di bawah sana. Selagi dia meragu, tiba-tiba terdengar suara ayam yang berkokok, tersadarlah Wang Chen Jin, waktu sudah mendekati Fajar. Tanpa terasa pertarungannya melawan Ding Tao menghabiskan waktu lebih panjang dari yang dia perkirakan. Dengan menggertak gigi dia berlari ke arah kudanya, lalu menjemplaknya, berpacu dengan waktu, kembali ke tempat penginapan di mana rombongannya pergi menginap. Oh! Sepanjang perjalanan jantungnya berdebar-debar, kepalanya serasa akan pecah memikirkan pedang pusaka yang hilang. Namun dia sedikit terhibur dengan kematian Ding Tao, bila tidak ada yang menemukan mayat Ding Tao maka untuk sementara pedang itu akan aman. Mendekati penginapan yang dituju, hatinya menjadi semakin mengkerut tak kalah melihat, ayah dan pamannya sedang berduduk di sebuah pohon besar dan rindang, di depan penginapan. Tidak ada kesempatan bagi dirinya untuk menyembunyikan diri. Lagipula setelah berpikir di sepanjang perjalanan, Wang Chen Jin memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya kepada ayahnya. Segarang-garangnya harimau tidak akan memakan anak sendiri. Terlebih lagi dirinya adalah putra satu-satunya dari Wang Deowu. Dengan hati berdebar, Wang Chen Jin menghampiri ayahnya, meskipun sudah ada seribu satu alasan yang terbentuk di benaknya, tapi semuanya menghilang saat akan dikatakan. Terdiam diam menunduk, merasa takut, merasa malu, merasa bersalah. Pandangan ayahnya tajam mengamati seng putra, diamnya seng ayah, membuat hati Wang Chen Jin semakin kecut. HMMM, dari Wuling? Eh, iya, terbata Wang Chen Jin menjawab, kepalanya tertunduk, hanya bisa diam dan memandangi ujung sepatunya. Dilihatnya noda-noda darah yang sudah mengering di sana. Tentu bukan darahnya karena tidak ada luka-luka di sana. Untuk sesaat tidak ada sepatah katapun yang terucap di antara mereka. Di mana pedang pusak aku? Terkejut dengan pertanyaan ayahnya yang langsung menuju pada sasaran, tanpa terasa kedua lututnya lemas. Pemuda itu pun dengan gemetar jatuh berlutut. Mulutnya terkunci, pandang matanya memohon belas kasihan. Berkerut-kerut wajah Wang Deo, tiba-tiba kepalan tangannya melayang dan menghajar kepala putra kesayangannya itu. Wang Chen Jin pun terpelanting keras ke belakang. Sebelum dia sempat bangun, bayangan Wang Deo sudah kembali berkelebat, siap melontarkan pukulan berikutnya. Tapi cepat bayangan lain mengejar dan mendorong tubuh Wang Chen Jin berguling menjauh. Adik Wang, ingat, ingat, dia putramu satu-satunya, dengan sebelah tangan menahan tubuh Wang Deo, paman Wang Chen Jin, kakak dari ibunya, Futsun berusaha melindungi keponakan yang disayanginya itu. Anak bodoh. Cepat berlutut minta ampun pada ayahmu. Koma bentaknya pada Wang Chen Jin. Wang Chen Jin yang menyadari betapa murka ayahnya dan betapa besar kesalahannya, cepat-cepat berlutut dan menyembah-nyembah memohon ampun pada ayahnya. Metu Wang Deo masih melotot, tapi raut wajahnya perlahan-lahan berkurang kebengisannya akhirnya dengan menggeram didorongnya Futsun beberapa langkah mundur. Anak bodoh. Ketarat. Mendekat ke telinga Wang Chen Jin, Wang Deo berdesis, diam-diam pergi dengan membawa pedang itu, kau tahu betapa penting artinya pedang itu bagi rencana kita. Maafkan aku ayah, maksudku hanya untuk meminjamnya saja lalu akan segera ku kembalikan. Kalau begitu di mana pedang itu sekarang pedang itu, pedang itu. Tanda petik. Tentu engka sudah menghilangkannya, benar kan jadi, ayah sudah tahu. Heh, jika kau membawanya tentu sudah kau tunjukkan pedang itu sekarang ini. Dari wajahmu yang lesu dan sikapmu yang ketakutan mudah saja ditebak. Kemarahan yang tadi meledak sudah meredah, wajah yang bengis berubah menjadi seraut wajah tua yang lelah. Hati Wang Chen Jin pun merasa tertusuk, alangkah lebih baik bagi dirinya jika ayahnya murka. Melihat ayahnya sedih hatinya jauh lebih teriris. Dengan terisak dia pun meminta maaf dengan terbata-bata. Pamannya mendekat, melihat ayah dan anak sudah kembali akur hatinya merasa tenang. Sudah-sudah, hentikan tangismu, orang akan heran melihat tingkah kalian. Sekarang ceritakan bagaimana hingga kau kehilangan pedang itu. Dengan terbata-bata Wang Chen Jin mengisahkan kejadian semalam, sejak dari pertemuannya dengan Ding Tao hingga jatuhnya pedang itu ke dalam sumur bersama-sama dengan mayat Ding Tao. Sesudah dia selesai bercerita, maka pamannya menepuk-nepuk pundaknya dan berusaha menyabarkan Wang Deo. Tidak begitu sial, pedang ada di dalam sumur. Secepatnya hari ini aku akan kembali ke Wuling, melihat apakah ada yang menemukan mayat di dalam sumur. Moga-moga sumur itu bukan sumur yang biasa dipakai umum. Sebisanya aku akan mencegah seseorang memakainya. Tapi jika aku gagal, aku pun akan mengawasi dengan ketat, kemanakah pedang itu dibawa. Malam nanti, adik Wang bisa menyusulku, bersama-sama, kita akan mengambil kembali pedang itu. Entah masih berada di sumur atau di bawah pengawasan petugas di kota Wuling. Wendio mengeluh, bisa juga keluarga Wang yang mendapatkannya. Ding Tao adalah orangnya, bukan tidak mungkin dia bisa mendekati petugas dan meminta agar barang-barang bukti yang ditemukan diserahkan kepadanya. Paman Wang Chen Jin mengangguk, itu adalah kemungkinan yang terburuk, tapi secepatnya aku akan pergi ke sana, sebisa mungkin akan kucoba agar tidak ada orang yang memakai sumur itu. Kalaupun itu terjadi dan ada yang menemukan pedang itu, jika memungkinkan aku akan mengambil pedang itu. Dengan pandang sedih Wang Deo memandangi putranya, Bodoh, bodoh, sekali apa yang kau lakukan itu anak Jin. Kehilangan pedang, bolehlah kita anggap masalah rejeki. Tapi jika kau masih saja tidak bisa berpikir lebih tenang dan mudah menuruti keinginan hati bagaimana dengan kehidupanmu di masa depan nanti. Suara ayahnya terdengar begitu sedih, Wang Chen Jin merasa sangat terpukul, hilang sudah ketakutannya digantikan dengan penyesalan yang tulus. Sebagai orang yang hidup dalam dunia yang keras, sekali berbuat kesalahan, akibatnya bisa menjadi fatal. Kali ini urusan hilangnya pedang, seharusnya tidak perlu terjadi kalau kau bisa mengendalikan perasaanmu. Seharusnya kekalahanmu sebelumnya kamu jadikan pelajaran untuk memperbaiki diri. Kebencianmu pada pemuda itu sungguh tidak ada gunanya. Futsun pun segera pergi untuk mengambil kuda dan tidak lama kemudian sudah dalam perjalanan menuju ke Wuling. Sementara itu Wang Deo memberikan nasihat-nasihat pada putranya. Tentang pedang pusaka yang hilang, ketiga orang itu masih menyimpan harapan besar untuk memperolehnya kembali. Menanti malam tiba, kedua ayah beranak berusaha menampilkan wajah yang tenang meskipun hati mereka tidak sabar menantikan datangnya malam, meskipun pedang itu dengan aman tersembunyi di dalam sumur, tapi sebelum pedang itu berada di tangan kembali, hati mereka tidak bisa tenang. Terhadap anggota rombongan yang lain, Wang Deo menjelaskan bahwa dirinya merasa sedikit lelah setelah perjalanan ke Wuling dan ingin beristirahat beberapa hari sebelum kembali ke rumah. Meskipun ada yang bertanya-tanya dalam hati, tidak ada yang berani menanyakan keheranan mereka pada Wang Deo. Yang bertanya-tanya ini, cukup cerdik untuk mengerti bahwa jikap pun memang ada alasan tertentu, tentu ada pula alasannya sehingga Wang Deo tidak memberitahu mereka. Oh, Gutong Dang tidak bisa tidur dengan tenang malam itu. Dia sendiri tidak tahu dengan jelas apa yang menyebabkan dirinya susah untuk tidur. Seakan-akan ada sesuatu yang terlupakan dan sekarang otaknya berusaha untuk mengingat-ingat apa ada yang dia lupa untuk kerjakan hari itu. Maklum umurnya sudah bertambah tua. Perlahan-lahan, ditelusurinya apa saja yang dia kerjakan hari itu, tapi tidak juga teringat apa yang sebenarnya mengganggu perasaannya malam itu. Kerja otak memang aneh, tidak jarang kita melupakan nama seseorang dan ketika kita berusaha keras untuk mengingatnya, ingatan itu tidak juga kembali. Terasa oleh kita bahwa di suatu tempat di dalam otak kita, tersimpan nama orang itu, tapi dengan cerdiknya ingatan itu bersembunyi dari kita. Demikian pula keadaan Gutong Dang waktu itu, dia tahu bahwa ada sesuatu yang penting yang terlupa olehnya, tapi apakah itu? Hal itu sangat mengganggu tidurnya dan seperti yang sering kita alami, saat kita sudah hampir menyerah tiba-tiba ingatan itu pun muncul. Seperti seorang anak nakal yang bermain petak umpet. Untuk sesaat Gutong Dang tersenyum lebar menunjukkan giginya yang masih lengkap terawat di umur yang sudah begitu lanjut, merasa senang karena ingatan yang dikejar-kejarnya itu akhirnya tertangkap juga. Tapi tidak lama kemudian, alisnya berkerut dan wajahnya mengunjuk rasa khawatir, teringatlah kejadian saat Wong Chan Jin berbisik pada Ding Tao dan wajah Ding Tao tampak menegang. Tentu ada suatu yang penting yang dibisikkan, demikian pikir Gutong Dang. Beberapa lama guru tua itu termangu, tiba-tiba dikepalkannya tangan dan dengan gerakan yang gesit dia meloncat berdiri. HMM, dipikirkan kesana kemari, kalau tidak ditanyakan langsung pada orangnya mana bisa aku tahu. Sebaiknya aku pergi menemui Ding Tao sekarang juga untuk menanyakannya, kalau tidak, sampai matahari terbit pun, metu, tua ini tidak akan juga bisa terpejam. Moga-moga Ding Tao bisa memahami kekhawatiranku, dan tidak memandangku terlalu cerwet. Sambil berlalu menuju kamar tempat Ding Tao tinggal, dia pun berpikir dalam hati, Apakah memang semakin tua aku jadi semakin bawel? Terkekeh geli sendiri guru tua itu membayangkan bagaimana dirinya setelah tua menjadi seorang nenek yang bawel, tanpa terasa teringatlah dia terhadap mendiang istrinya. Mendesah dia mengingat kenangan manis di masa lalu, sayang mereka berdua tidak kunjung diberkati keturunan. Dengan mengenang masa lalu sampailah guru tua itu di depan kamar Ding Tao, perlahan-lahan diketuknya pintu kamar itu dan dipanggilnya murid kesayangannya. Setelah beberapa lama dia mengetuk tidak juga mendapat jawaban, hati guru tua itu pun menjadi semakin gelisah. Dicobanya untuk mendorong pintu ke dalam dan dengan mudah pintu itu terbuka, karena tidak ada orang di dalam untuk memasang palang pintunya. Dia mat-amatinya keadaan kamar itu, guru tua itu pun berusaha mengambil kesimpulan, HMM, ada apa ini? Sudah lewat tengah malam, namun Ding Tao tidak ada di sini, bahkan tempat tidurnya pun masih rapi, seakan-akan dari tadi sore tidak pernah sesaat pun dia ada di sini. Apakah Ding Tao pergi untuk menemui pemuda itu? Dengan membawa pedangnya pula. Apakah tadi siang itu Wong Chen Jin menantangnya? Untuk bertarung? Jika iya, kira-kira di mana tempatnya? Tidak di dalam kota karena akan menarik perhatian dan jika di luar kota, tentu di sebelah utara, karena dari arah itulah yang terdekat untuk putra Wong Deo itu. Begitu guru tua itu sampai pada kesimpulan, guru tua itu tidak mau membuang-buang waktu dengan percuma. Segera dia pergi ke arah gerbang utara kota. Gu Tong Dang sudah banyak pengalaman, untuk keluar dari gerbang kota dengan dam diang mungkin cukup menyulitkan, tapi Gu Tong Dang tidak perlu keluar dengan diam-diam, ditemuinya penjaga pintu gerbang, dengan sedikit tuang dan kedudukannya sebagai pengajar di rumah tuan besar Wong. Tanpa banyak kesulitan penjaga pintu gerbang membukakan jalan lewat sebuah pintu kecil yang biasa digunakan mereka atau orang lain yang memerlukan untuk keluar masuk kota di malam hari. Begitu sampai di luar gerbang kota, Gu Tong Dang berusaha mengamati keadaan di sekitarnya. Sayup-sayup, telinganya yang tajam masih mampu mendengar suara tapa kaki kuda yang dipacu orang. Dengan bergegas dia pergi ke arah suara itu dan ditemukannya jejak-jejak yang masih baru. Ada yang mengarah dari utara ke arah kota dan yang lebih baru dari arah kota menuju ke utara. Gu Tong Dang bisa membayangkan bagaimana Wong Chen Jin memacu kudanya dari tempat dia menginap di perjalanan menuju ke Wuling, bertanding dengan Ding Tao dan kemudian memacu kudanya untuk kembali diam-diam. HMMM Wen Deo mempunyai banyak kepentingan dengan kami, sudah tentu dia tidak menginginkan ada perselisihan di antara kami. Tapi pemuda itu masih pendek pikirannya dan pula dia berada tinggi. Semoga anak Ding tidak mengalami celaka. Buru-buru guru tua itu menelusuri jejak kaki kuda yang mengarah ke kota, meskipun dengan susah payah, akhirnya sampai juga dia di tempat Ding Tao dan Wong Chen Jin bertemu. Menelusuri jejak itu, sampai pula guru tua itu di tempat mereka bertarung. Hatinya berdebar-debar melihat caceran darah di sekitar tempat itu. Jejak dari pertarungan itu pun akhirnya membawa guru tua itu sampai di bibir sumur dan disitulah jejak pertarungan mereka berakhir. Dengan jantung berdebar dia berusaha melihat ke dalam sumur, tapi sumur itu terlalu gelap, lagi pula hari belumlah terang. Cahaya obor yang dibawanya tidak sampai ke dasar sumur. Kesedihan memenuhi hati orang tua itu, dengan sedih dia berusaha memanggil, meskipun harapannya sudah demikian tipis. Ding Tao, anak Ding, apakah kau ada di sana? Tidak ada di sini.